Hai itu boleh sudah mulai lapar ya lihat bisa lihat Iya kita masukkan which push oke guys balik lagi Yemen flow hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memberi makan arwana ya dulu sudah malamnya matrik baru pulang kerja nanti saya akan memberikan ini masih di kondisi mati lampu LED nya bisa nyalakan dulu oke oke udah kelaparan guys jadi kebetulan stok jangkrik sudah habis ini saya baru beli jadi segini itu cuman Rp2.000 banyak ini Rp2.000 ini bisa untuk berapa minggu ya tunggu minggu eh kita simak aja bagaimana cara memberi makannya cekibrod oke sekarang kita masukkan dulu jangkriknya ke wadah jangkrik seperti ini dia ada tutup plastik ini jadi gunanya biar apa jangkrik tidak kabur ya jadi dia memberi sini kemudian 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 siap menerimakan jg-jg-jg yang kliknya guys jadi yang terhidup ini yang langsung kita cembungkan saja kita potong dulu kakinya kakinya yang buah ini kita potong supaya supaya ikan ini tidak sakit penggorokannya jadi tidak panas dalam ikan ini tajam juga guys potong lakinya dua-duanya masukan masukan saja si tepul sudah mulai lapar ya lihat bisa lihat iya kita masukkan push push iya hahaha cepat sekali dia satu lalu lalu saya memberi 3 ke lima lima potong lagi bro iya 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 masukan saja lanjut bro sikat ya tiga hari ini saya tiga 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 tempat tiga 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 oke dia masih lapar guys tapi udah cukup aja kita kasih 5 ekor saja jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik jadi kira-kira seperti itu pemberian makan ikan arwana saya setiap hari jadi pelang-pelang kerja satu kali sehari 3-5 ekor jangkrik jadi saya belum pernah kasih makan yang lain ya karena jangkrik yang paling mudah didapat belum pernah nyoboh pakai ikan kecil juga soalnya saya rasa kalau ikan kecil kan ada durinya juga tuh takutnya malah bikin jaya paket jadi yang paling empuk sayangnya nih jangkrik yang gampang didapatnya murah lagi jadi 2000 aja bisa dapat banyak bisa untuk 2-3 minggu dan jangan lupa jangkriknya juga diberi makan juga jadi kalau ada sayur-sayuran bisa bisa makan di kelele atau mana maka pada lalapan saya ini sekarang bisa makan tadi saya kasih aja langsung ke kriknya biar dia tumbuh yang kecil-kecil ini kan ada nih juga semuanya besar yang kita beli dia campur sama yang kecil jadi biar dia tumbuh juga ada nutrisnya juga nah dia mahluk tidur juga butuh makan dia makan ya dimakan aja namanya rantai makanan jadi mungkin dia diciptakan untuk memberi makan mahluk lainnya seperti itu kira-kira jika ada pertanyaan atau masukan sama-sama kita belajar silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya supaya saya makin semangat bikin videonya oke sekian saja video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati